hai oke teman-teman ketemu lagi dengan saya di lokasi yang sama ya di lokasi yang jelek ini kalau youtuber lain kan syuting itu di kursi empuk kursinya itu biasanya apa namanya kursi kayak mobil sport gitu ya apalagi gamer-gamer itu ya mobil kursi empuk mobil sport itu kalau gue ya begini ya tempatnya berantakan ala bengkel gimana sih kursinya pun kursi gini temen-temen mau tahu nggak nih kayak gini ini bisa dibawa-bawa kemana-mana tapi nggak apa-apa ya yang penting maksud dan tujuan bisa tersampaikan ya tersampaikan sorry teman-teman mata gemerah oke sekarang gue mau jawab pertanyaan Om Wijoyo ya biar sebenarnya udah gue bales ya di komentar ya tapi biar teman yang lain mungkin ada yang belum paham biar bisa tahu juga ya jadi gini Om Wijoyo nanya Om Tommy istilah back-to-back itu apa ya dalam perasean nah di dalam dunia perasean itu ada istilah back-to-back gitu ya agak-agak inggris sedikit ya back-to-back jadi back-to-back itu artinya gini teman-teman itu pemasangan pemasangan indoor dan outdoor itu yang saling membelakangi ya jadi indoor dan outdoor saling membelakangi yang hanya terpisah tembok tembok pemisahnya ya jadi kayak gini nah ini indoor biasanya kan ada lubang disini lubang keluar pipa ini ya biasa kalau indoor ini indoor ini terpasang nah disini kan ada lubang nah ini pipa ini kan keluar ke balik tembok itu nah dibalik tembok itu diseberang balik tembok ini itu terpasang outdoornya ya outdoornya nah outdoor ini outdoor ini dibalik si indoor itu indoor unit itu ngadep kesono ya jadi ngadep kesana ya jadi dia eh si outdoor ngadep kesana si indoor ngadep kesana ya jadi saling membelakangi saling membelakangi saling back-to-back saling belakang mempunggungi apa membung awah apaan itu membung mempunggungi 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 ya saling mempunggungi jadi back-to-back itu adalah pemasangan indoor dan outdoor yang saling membelakangi yang hanya terpisah oleh tembok ya terpisah oleh tembok jadi begitu indoor terpasang bor lalu keluar pipa nah disitu di keluar tempat keluar pipa itu kita pasang outdoor unitnya ya outdoor unitnya jadi nggak nggak apa namanya si outdoor ini nggak terpisah jauh misalkan si indoor disini terus outdoornya entah di dak atas atau di rumah sebelah atau di ya ruang yang lain gitu ya terpisah jauh jaraknya misalkan 12 meter 6 meter di tempat lain 7 meter tempat lain nah itu itu namanya bukan back-to-back ya bukan pemasangan back-to-back kalau pemasangan back-to-back ini ya saling membelakangi hanya terpisah oleh tembok ya jadi ini indoor disini outdoornya indoor ngadep kesana nah gini ini ibaratnya tembok ya ibarat tembok jadi indoor terpasang disini jadi indoor terpasang disini indoor ngadep kesana outdoor ngadep kesana hanya terpisah oleh tembok ya tembok ini ya itu maksudnya apa back-to-back gitu ya pemasangan asli back-to-back itu pemasangan apa pemasangan standar sih pemasangan standar biasanya kalau pemasangan back-to-back itu itu kan deket sebenarnya ya pipa satu jengkal juga cukup tapi sebaiknya tetap pakai standar 3 meter ya standar pabrikan pipa itu tetap 3 meter paling pendek walaupun back-to-back lokasinya kadang gua juga sering dapat konsumen atau pelanggan yang minta pasangin AC pak saya mau pasang AC lokasinya tempat pasangnya itu hanya back-to-back pak gitu kan terus saya ini satu meter juga cukup pipa gitu kan kita jelaskan bahwa itu paling pendek walaupun back-to-back paling pendek 3 meter ya standarnya paling pendek sering kok sering nemuin apa pemasangan back-to-back itu sering sering apalagi untuk rumah-rumahan ya biasanya kalau rumah-rumahan itu ke pemasangannya itu biasanya back-to-back ya Nah untuk si outdoor ini ya terserah misalkan mau agak beberapa senti turun dari indoor juga boleh atau beberapa senti beberapa senti turun ke atas indoor juga boleh silahkan ya oke gitu ya Om bijoyo mudah-mudahan bisa paham ya arti istilah back-to-back oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.